disimpan-simpan dulu siapa tahu saya punya anak lagi teman-teman kan masih bisa dipakai nggak perlu beli baru ya ngirit sampai anginnya itu keluar semua lebih ringkas teman-teman perlengkapan bayi lah ini juga dikasih saya belum beli yang seperti ini halo assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi bersama saya hari ini saya mau beres-beres bajunya de Amanda dikarenakan bajunya itu banyak sekali yang sudah nggak muat teman-teman untuk sementara disini saya masih menggunakan lemari seadanya ini lemari yang di bawah TV teman-teman saya belum punya lemari khusus bajunya de Amanda terpilih-pilih soalnya waktu itu pas de Amanda baru lahirkan ada popok terus juga amben ya itu sudah nggak dipakai terus ada juga sarung tangan terus baju-baju yang menurut saya itu sudah kekecilan tak pisahin nanti disimpan jangan dibuang dulu jangan kalau misalnya mau dibuang ya di pendem di bawah tanah jangan sampai terbakar nggak boleh takutnya kalau terbakar mbok sumeden kalau orang silasa bilangnya seperti itu sumeden itu kulitnya kayak kena air panas atau kena api jadi melepuh gitu nggak boleh teman-teman dicampur disini jadi satu nanti jadinya amburadul campur aduk ya teman-teman tuh saya pilih-pilih dulu kalau yang seperti ini ini masih muat waktu itu saya dikasih dari seorang ya beliau kirim baju ini ini masih muat bahannya bagus adem ini celananya juga terus ada juga baju yang seperti ini nah ini sudah bodol ya banyak bintangnya nah soalnya waktu itu kan di amanda tiap hari hampir setiap hari itu gumuh terus nah ini jadi bintang-bintang banyak banget bintangnya teman-teman ini sudah nggak dipakai jangan dipakailah ya wis bodol sudah nggak muat juga ada juga baju yang seperti ini sebetulnya ini baju masih baru teman-teman baru ini suami saya yang beli ada yang tangan pendek ada juga yang tangan panjang tuh ini yang tangan panjang apa tiga perempat lah ya ini nggak dipakai banyak sekali baju yang sudah nggak muat teman-teman nah ini terlalu kecil metet-metet banget soalnya di amanda memang badannya sekarang wis leketet Alhamdulillah sehat tuh banyak loh baju barunya teman-teman tuh ini juga baru apalagi ini ini sudah nggak muat teman-teman ini nggak muat teman-teman tuh masih bagus kalau celana celana sih masih dipakai ya celana masih muat celana seperti ini kolor-kolor dipakai nah ini ini nggak dipakai sama mandek ini masih baru loh sudah saya cuci hai 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 tuh tuh Hai ini lektron terlalu kecil beniknya sudah nggak ada Hai celana panjang kalau celana-celana masih muat terus ini dulu nah ini di amanda sekarang sudah nggak pakai ini ya teman-teman amben sudah pakai kaos kotang jadi ini disimpen ini baju buat tidur celana nah ini juga Hai nah celana panjang kalau yang ini baju masih baru-baru ini buat harian Oh ini popok tuh leketet ini apa beniknya Oh beniknya masih ada kapan-kapan dipakaiin di bawah sini ada topok teman-teman popoknya banyak banget tuh karena waktu itu pas lagi musim hujan sampai kehabisan popok jadi suami saya sempat beli lagi beli baru tapi hanya dipakai beberapa hari saja sarung tangan sarung kaki juga ada ya masih baru tuh ini bersih semua yang bagian bawah pokoknya masih tapi banyak yang baru tuh ada juga yang nggak dipakai sama sekali malah ini nanti mau disimpan nah ini sarung tangannya sarung kaki disini saya juga punya ini teman-teman seperti korset tapi kemarin nggak kepake teman-teman ini masih baru saya pakai benting kalau dulu pas waktu saya melahirkan radit saya pakai bentingnya itu selama 100 hari kurang lebih kemarin nggak soalnya perut saya itu gatel banget semakin diikat semakin apa ya gatel jadi nggak pakai cuma pakai beberapa minggu saja korset juga saya punya saya korset seperti ini 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 bagus loh sebetulnya kenceng juga ya ini saya bawa dari Taiwan saya bawa dari Taiwan bekas punya sama punya nenek jadi korsetnya itu bagus ada dua kreketan dua kreketan jadi pertama itu kita terkatkan dulu bagian yang paling dalam terus dikensangkan lagi bagian yang paling luar ini bagus seperti bedong seperti ini ini sudah nggak kepake lagi soalnya sekarang di amanda juga sudah nggak di berikut ya ini nanti disimpan saja masih ada juga bedong yang masih baru soalnya Alhamdulillah rezeki ini di amanda itu bagus jadi banyak sekali yang ngasih perlengkapan bayi waktu itu tuh dong cantik tapi sayang belum pakai karena keburu di amandanya itu terlalu besar jadi nggak pakai ini baju-baju mungkin sudah mulai dipakein untuk baju yang apa ya yang lucu-lucu mungkin sekarang cocoknya itu juga pakai baju yang kunyuk-unyuk saya mungkin juga harus beli baju yang sudah hangat sama di amanda contohnya baju seperti ini teman-teman ini masih baru belum dipakai tuh Oh kalau ini masih masih kebesaran sih kebesaran eh ada juga yang baru tapi sih mungkin harus mulai belanja baju untuk amanda nah contohnya seperti ini teman-teman ini sudah bisa dipakai sama amanda ada setelannya juga ini pakai celana tuh walaupun sekarang di amanda belum bisa jalan tapi ini sudah muat sekarang popoknya ini saja pakai sis M teman-teman pakai sis M baju seperti ini ini sudah muat sama amanda muat terus pakai baju yang seperti ini sekarang tuh ini pokoknya nanti disimpenin dulu biar rapi nah saya bingung kalau mau pakai ini seperti ini ya soalnya manda itu kan cepet banget keringetan kalau misalnya pakai celana seperti ini takutnya malah sumuk gerah nggak betah teman-teman sebetulnya lucu ya lucu baju anak-anak itu lucu-lucu ada banyak sekali yang menyarankan suruh pakai bandana seperti ini saya nanti jadinya lucu tapi saya kasian bok pingget bok pingget anak saya juga nggak betah kalau misalnya selana panjang yang masih baru tuh belum dibuka waktu itu juga kan ada yang ngasih baju tapi bajunya ada yang masih kebesaran Nah itu nunggu kalau misalnya di amanda sudah bisa jalan agak tinggi yang sedikit baru pakai baju yang itu tapi bajunya tebal-tebal ya panjang-panjang lengan panjang sih ada juga yang ngasih jaket teman-teman tuh masih baru belum dibuka tapi kan sekarang di amanda belum pernah pergi jauh-jauh ya jadi belum dipakai Oh ini juga saiznya masih gede sih ada topinya ketuk saya masih belum berani ngajak di amanda pergi jauh ke rumah mertua juga belum saya sekali mampir ke rumah mertua tanpa amanda waktu itu karena ada perlu eh lucu nih Oh ini sekalian celana teman-teman oh saya malah baru tahu kalau ini sekalian sama celana ya bajunya nanti coba dipakai nah masih muat apa enggak eh adik dari suami kakak saya juga baru melahirkan ya usianya kurang lebih cuma selisih satu bulan nanti kalau misalnya ada baju yang masih bisa dipakai nanti saya kasih ke itu adik-adik dari suami kakak saya apa namanya ya iya yang lain nanti disimpan simpen dulu siapa tahu saya punya anak lagi teman-teman kan masih bisa dipakai nggak perlu beli baru ya ngirit kalau misalnya ada yang masih lebih bagus bisa dipakai kenapa harus beli ya ini ini bedong punya radit ya sampai sekarang pun masih ada teman-teman ini punya radit zaman saya lahiran dulu Iya banyak disana juga ada terus limutnya punya yang dipakai amanda juga punya radit itu nah ini jarit dari mbah uti ibu dari suami saya masih ada ini waktu saya melahirkan radit ibu mertua saya ngasih jarit ini banyak ini sampai sekarang Alhamdulillah awet nurun ke amanda terus kemarin juga dapat jaritnya itu banyak Alhamdulillah lah pokoknya rezeki ini juga bagi baru tapi ini masih terlalu gede ya kalau yang ini nanti bisa dipakai dicuci dulu tapi nanti kaos kotang kalau kaos kotang kemarin saya beli eh saya beli tapi ada tapi nya teman-teman tapi saya belinya itu terlalu kecil saya beli ukuran S ternyata sudah terlalu sempit ini nanti buat adik dari suami kakak saya saya saja seharusnya pakai ukuran sis m ya sis m sis saya lancarnya bisanya itu bilangnya sis sis punya jilbab juga tapi ini masih terlalu gede ininya ya kalau misalnya dikasih apa peniti mbok munyuk kapan-kapan dipakai dicobain sama ada di amanda ya nggak dipakai saya taruh sini dulu nanti saya bungkus pakai plastik terus disimpen yang buat adik suami kakak saya jadi pisah juga ingat nggak boleh sampai kena api atau air panas pokoknya kalau mau dibuang ya dipendem nggak boleh sampai terbakar kasihan nanti anak kita mbok cononen ini masih muas nah ini nggak dipakai ini juga ini masih dipakai ini juga segini teman-teman lumayan banyak loh ya ini jarit saya simpan disini amanda kebanyakan bajunya itu dikasih sama orang teman-teman Alhamdulillah namanya juga rezeki saya terima dengan senang hati ini sudah nggak dipakai baju yang seperti ini kemarin saya bikin video untuk manda pakai baju yang seperti ini terus beniknya kancingnya itu sudah nggak ada katanya bajunya sudah kekecilan itu Mbak Isa diganti udah nggak pantas lagi pakai baju itu iya teman-teman ini saya beresin terima kasih banget atas perhatiannya cantik-cantik baju yang dikasih tuh setelan-teman setelan-setelan ini saya senang sama warnanya cantik bisa dipakai untuk harian lah terus ini ini juga kalau di amanda dipakaiin baju yang celana sama kaos itu kelihatan kayak cowok katanya suruh dipakaiin baju yang ciwi-ciwi cewek-cewek biar kelihatan cantik biar kelihatan kalau itu cewek kemarin ada juga topi jodohnya baju ini tapi terlalu kecil teman-teman kecil banget sedangkan kepalanya di amanda sekarang sudah nggak sekecil ini celananya juga bagian kolornya ya ini wispingget nggak bagus sebetulnya buat aliran darah kalau terlalu kecil seperti ini jadi kan rapih ya nggak rapih-rapih banget tapi ya kalau tertatakan gampang nyarinya ya teman-teman nanti kalau sudah ada rezeki lebih di kamarnya manda sebetulnya ada di sebelah sini tapi sekarang buat tidur didek dimas ya saya taruh sini dulu biar lebih gampang kalau nyari-nyari bajunya amanda sementara nggak apa-apa teman-teman udah celana pendek oh ini ya kapan-kapan belanja baju anak-anak ya pasti lucu-lucu kapan-kapan bukan waktu dekat bukan kapan-kapan tapi biasanya kalau misalnya kita mau belanja baju di supermarket atau di toko-toko itu belum tentu boleh ngambil video teman-teman jadi ya harap dimaklumi karena waktu itu saya juga pernah mau ambil video di supermarket ternyata nggak boleh sebelum masuk itu sudah dikasih tahu dulu maaf disini tidak boleh mengambil gambar atau video padahal saya sudah bawa kamera malu saya tapi ya nggak apa-apa bikin konten yang lainnya pokoknya tetap semangat apapun kontennya asalkan ada sedikit motivasi dan bermanfaat itu insya Allah ada yang melihat insya Allah teman-teman kalau rezeki itu nggak bakal kemana ya nggak perlu saing-saingan lah saingan secara sehat saja semampunya saya juga saya nggak mampu yang yang neko-neko lah nah ini baju ini buat ini bedong biasanya saya taruh buat siapa tahu kalau pas lagi tidur itu kan keringetan atau ngompol tapi saya disini sudah menggunakan spray yang waterproof kapan-kapan beli lagi spray waterproof biar kalau ngompol itu nggak sampai ke kasur lumayan teman-teman nggak penuh banget kalau tadi kan penuh banget ini punya nela ini juga udah nggak dipakai disimpen ya ini juga ringkes ya kalau disini ini perlengkapannya ada amanda ada pempes tisu basah ada sabun ini pembalut punya saya tusuk gigi ada sabun mandi ada bedak juga ya pokoknya perlengkapan bayi lah teman-teman stok ini juga dikasih saya belum beli yang seperti ini ini karena masih ada ya waktu itu banyak yang ngasih juga tuh ada lotion ada sampo ada pempes juga tapi yang ini pempesnya itu sis L jadi belum kepakai disimpen dulu stoknya masih ada Alhamdulillah tuh gede-gede juga ada tisu terus nah ini kan ini yang dari rumah sakit terus ini ajalah ya dari rumah sakit saya dikasih bingkisan kalau ini ada celana celana dalam buat amanda disimpen dulu terus ada piring kalau di amanda sudah bisa makan bisa menggunakan piring ini saya dapat banyak loh waktu itu Alhamdulillah sekarang amanda belum pakai bedak tabur ya jadi masih saya simpan bajunya mau saya simpan di plastik packing seperti ini terus nanti dipompa biar anginnya keluar lebih ringkes untuk disimpan di lemari teman-teman saya beli plastik ini waktu itu pas waktu saya mau pulang ke Indonesia beli di Taiwan ya kalau misalnya nanti ada adik-adik suami saya yang punya anak kecil lagi punya baby ini bisa dipakai dilungkuri karena kan masih baru-baru di tata yang rapi kalau yang ini nanti buat argo tuh tapi kan ada juga bucu yang jangan dikasihkan teman-teman yang sudah nggak bagus seperti topi ini nggak muat ini nanti buat argo argo itu yang tadi saya sebut ya anak dari adik suami kakak saya terus di pancing dibuka dulu pakai ini supaya lebih merekat nah kalau sudah terus di pompa ada pompanya teman-teman pompanya kecil ya diputer seperti ini tuh kan oleh kempes pokoknya sampai anginnya itu keluar semua nah lebih ringkes teman-teman nggak ada angin yang masuk kalau misalnya plastiknya masih bagus pasti awet gampang dicedot anginnya nah seperti ini teman-teman tuh kan cukup terus dilepas dikunci pakai tutupnya jangan dibuka enggak pasti akan tetap seperti ini jangan sampai lepas ininya kalau misalnya ininya terlepas nanti ya anginnya masuk jadi ngembang lagi saya mau simpan di sini saya nggak punya tangga teman-teman belum belum punya rencananya sih mau beli tangga yang seperti waktu di Taiwan yang dari aluminium apa ya tapi belum beli pengennya beli online saya taruh di sini di sini juga masih ada bingkisnya di Amanda dari boskawungaten masih ada juga ini teman-teman tada tada belum dipakai belum diambil sama sekali buat pajangan buat simpen nah bajunya saya taruh di sini gini jadi oke teman-teman video kali ini saya beres-beres bajunya itu sudah selesai ya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semuanya yang sudah menonton video ini mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semuanya di selawaktu yang senggang sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum saya mau jemput di Amanda di rumah Budek di rumah kakak saya saya tidurin di sana tuh Mbah Putih wain-wain lagi masak yuk ngintip yuk Mbah Putih wain-wain baik ngintip Mbah Putih lagi masak apa sih pernah kok wain-wain baik sampai tangga nekrumu masak apa sih Mbah tempe sampai keplekikan kedus banget mesti tempe di kapaknya Mbah di oseng terus oh karung goreng apa gue ketan oh Mbah Putih yang masak terus ada juga ketan goreng mas Dimas suruh mam wis jemput di Amanda bok nangis sekalian bawa baju yang buat arga teman-teman pakai keresek nggak apa-apa yang penting kereseknya itu bersih baru lagi ngapain Assalamualaikum Assalamualaikum Badu Amanda bubu ya Bunya bubu teman-teman kalau sama budenya langsung tidur tidur budenya pinter gue mau ngomong pokok aduh bubunya bubuk cantik bedul tadi baru bangun tidur ya iya berbangun tidur aja ke sini bubu lagi iya iya ini bu arga lubinya manda oh iya 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 kesiannya terima kasih buat sedikit aja Amin